Aduh, jatuh lagi Hai semua, Assalamualaikum Balik lagi sama aku, Lia Khoi Nah, di video ini Aku mau ajak kalian untuk DIY DIY, ya ini menghias tamberlek Yang kayak di belakang aku Kalau kita pakai tamberlek yang kayak gini Kan udah biasa, jadi kita Hias sedikit supaya lebih ada Bedanya dari Biasanya, jadi Alat yang kalian Butuhkan atau apa saja Bahan yang dibutuhkan adalah Yang pertama pasti adalah tamberlek Nah, seperti ini Aku punya berapa Ini yang multifaction gitu Dan panjangnya itu 5 meter Terus ada 100 Itu adalah cutter Cutter silet apalah Terselah Terselah Dan yang ketiga adalah Yang paling penting Ini Sejarahnya ini adalah Pas itu aku gak sengaja Nganterin adekku ke toko kue Peralatan kue gitu Terus aku lihat Kayak gini Jadi aku seneng aja Soalnya warna-warni Kan rame Jadi aku pas itu gak tau Beli itu mau buat apa Aku juga gak tau Yang penting aku beli aja Soalnya ini warna-warni Rainbow Jadi aku seneng Dan akhirnya ini beberapa bulan Gak kepake gitu Dan aku buat hiasan Aku tancap di pot Sampai Akhirnya aku gak sengaja Kepikiran untuk Kenapa gak Dibuat tamberlek aja ya Kan lumayan bisa Tamberleknya kan bisa rame Bisa warna-warni Bisa gak seperti biasanya Jadi aku putuskan aja Untuk buat DIY ini Dan hasilnya nya seperti ini Lumayan bagus kan Tuh Lumayan beda Lumayan ada variasinya Daripada yang Biasa Jadi Lumayan Tapi yang pertama adalah Kalian lepas Bola-bola warna-warni ini Dari tangkenya Tuh Nis Aduh Nis Aduh Jatuh lagi Nis Aduh Jatuh lagi Nis Aduh Jatuh lagi Kalian cutter sedikit Supaya lebih besar lagi Kalau segini kan gak bakal Masuk nih Jadi kurang lebar Jadi kalian cutter lagi Terus tinggal masukkan Bentar ya Punya aku Buka ter dulu So kalian harus hati-hati Karena ini keras Jadi tinggal kalian masukkan aja Dan lakukan ini kepada seluruh bola itu Sampai bolanya habis Nanti kalau kalian bosen bisa dilepas lagi Habis Ini tadi tangkenya Jangan dibuang Bisa kalian simpen Barangkali nanti kalian bosen Terus mau lepas Kan bisa dipasang lagi Terus bisa deh Dipajang taro pot Atau taro kuitar Ya kan Dan Saran dari aku Kalau kalian takut pakai cutter Mendingan pakai Lem tembak Tapi kalian juga harus hati-hati Kalau lemnya udah panas Kalian jangan lengan Nanti kayak aku nih Ini tangan aku kemarin Ceritanya lagi bikin Srek banget Terus aku mungkin lengah Dan udah capek juga kali Soalnya udah buat banyak Akhirnya tangan aku Kena lem Dan melepuk Kayak kena Kenal pot Udah gini aja Bisa kalian pasang Dimana aja Sesuka hati kalian Terima kasih udah nonton video dari aku Jangan lupa like Jangan lupa komen Dan jangan lupa subscribe channel aku Supaya aku semangat lagi bikin video See you